lagi sama aku di diet mulai besok jadi di video kali ini aku tuh mau nge-review makanan khas Indonesia yang namanya tuh boci jadi dia tuh udah di packaging semenarik mungkin kayak gini gila guys kayak gini keren kali dia tuh udah udah apa layak berjajar di makanan internasional jadi kalian jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harusnya bangga guys makanan kayak gini tuh udah go internasional jadi boci itu adalah bakso aci dan dia itu makanan khas garut dan di produksi di garut 100% Indonesia jadi kalian harus bangga produk-produk Indonesia itu udah berselancar di dunia internasional dan aku tuh ngedapetin ini tuh susah banget aku harus tunggu beberapa hari hampir lebih lah dari satu minggu aku nungguin dia datang dan akhirnya ini aku aku dapatnya yang rasa ini rasa apa ini rasa kayaknya rasa original dan ini karena ada beberapa versi dan aku kebetulan dapatnya yang ini aku kebagiannya yang ini ya udah nggak papa dan yang yang paling penting ini ya guys halo kalian tahu nggak guys jadi di Indonesia tuh dia harganya sekitar Rp15.000 dan disini itu dijual Rp15.000 Malaysia jadi harganya tuh bisa tiga kali lipat bayangin itu kayak udah eksklusif banget disini tuh dan oke aku mau unboxing isinya tuh apa aja satu paket ini oke guys tengok ya aromanya udah langsung kecium dan ini satu paket ini tuh isinya ini ada jeruknya jeruk apa ya jeruk nipis ke apa pastu ini ada bumbu-bumbunya bumbu-bumbu cabai bumbu-bumbu minyak ada ini ini pilusnya ya kayaknya pilus after that ada lagi ini tahu tahu pastu ada lagi ini apa ya ini kayaknya apa ya kayak kentang bukan bukan kentang guys apa ya ini apa cakwe ya cakwe dan ada lagi apa ya nah ini ada bocinya jadi dia kayak gini isinya berapa biji ini 1 8 10 ada 10 biji dengan bentuk yang berbeda-beda oke jadi tunggu aku beberapa saat buat masak ini oke oke guys dan aku udah siap bikinnya nih tadaaa aku suka bereksplorasi dan aku tidak mengikuti SOP nya dengan bener jadi aku nambahin telur lo ceplok kayak gini biar rame lah jangan kayak kalau kayak tadi tuh kurang rame gitu setengah matang kayak gini guys tengok oh my god enak kali kan udah campurin ini jeruknya juga jeruknya wangi banget sampai sekarang masih ada di tanganku wanginya oke dan tip juga guys buat kalian ini tuh bocinya nah kalian apa namanya filet dikit aja ini biar cepet matangnya dan juga matangnya juga ngerata gitu loh jangan sampai sampai dalam tuh matang gitu gini nah dan lagi tahunya itu ternyata tadi keras banget dan aku rebus dia lebih lama biar matangnya itu bisa kayak temen-temen ya oke kita mulai aku cobain dulu bocinya makan matangnya sampai dalam jadi buat kalian ini tip dari aku dipilih dikit biar matangnya bisa rata oke habis itu aku mau coba takutnya 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 hmm aku mau coba cakuenya takutnya sudah tidak berbentuk nih sama pilusnya aku coba cakuenya juga rasanya itu kenyal kayak nggak ada rasanya tapi kalau bilang rasanya kayak hambar kurang cobain telurnya nah enak kali ya ini perpaduan kuah sama telurnya itu nolong banget enak lagi telur sama bocinya hai 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 enak gigi lemah ku merontah-rentah ku gak kuat guys giginya ya jadi harusnya aku tinggalkan mohon maaf jadi review kali ini masalah boci mantap jiwa tadi tuh enak bocinya enak aku suka bocinya karena di dalamnya itu ada kegitan kayak daging cintangnya itu tapi yang aku minus aku sayangkan sekali itu capoenya jadi kayak ya hampir hambar dia nggak ada rasa jadi rasanya itu kalah sama temen-temennya tapi setelah dia kena sama kuahnya itu kayak kebantu gitu tapi aku kurang suka karena ya itu tadi agak sedikit enak tapi oke lah nggak masalah yang lainnya oke apa namanya tahunya aku suka tahunya tadi kayaknya itu isi boci jadi rasanya itu kenyal-kenyal gitu jadi udah sampai segini dulu guys video aku kali ini tunggu video-video aku selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe channel aku dan sebarkan ke teman-teman kalian di seluruh dunia thank you ciao